Nah hari ini saya akan bagikan 4 cara Tuhan pelihara anak-anaknya 2 Timotius 4 ayat 18 Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga Bagi nyala kemuliaan selama-lamanya Kalau bahasa sehari-harinya bilang begini Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat Si jahat tuh selalu punya usaha Untuk apa? Empat unsur, empat segi Dimana iblis mau hancurkan kita Tapi empat segi inilah yang Tuhan mau pelihara untuk kita Yang pertama adalah dari sisi rohani Iblis mau putuskan hubungan kita Memisahkan kita dari Tuhan Memisahkan kita dari kasih Tuhan Rasul Paulus dia berkata begini Bahwa Tuhan akan lindungi aku Dari perkataan ini Dari usaha ini Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku Dari kasih Kristus Tuhan mau dalam hidup saudara Perhatikan baik ini Saudara imannya makin tumbuh Cinta saudara sama Tuhan makin lama makin Makin naik makin besar Hubungan saudara sama Tuhan makin lama makin dekat Itu yang Tuhan mau Yang kedua Dia mau saudaraku yang sehat Tiap hari kita sakit Sakit penyakit itu pekerjaan daripada siapa? Iblis Tapi ingat Tuhan mau kita sehat Makanya dia berikan kepada kita kuasa Atas sakit penyakit Oleh bilur-bilurnya Kamu telah Disembuhkan Dia kasih Lewat kematiannya Di atas kayu salib Ada bilur Saudaraku Yang kalau daging campur darah Itulah supaya saudara sehat Saya sembuh Saya sehat Saudara semuanya sembuh dan sehat Ada survei bilang begini Orang yang banyak beribadah Orang banyak berdoa Orang itu relatif lebih bahagia hidupnya Ketimbang orang yang tidak suka doa Dan tidak suka ibadah Yang ketiga Saya mau kasih tau begini Iblis mau ya Tiap hari kita bertengkar Sama wong rumah Iblis maunya kita bertengkar terus Banyak musuh Supaya kita sendirian Tuhan mau kita punya hubungan yang baik Dengan semua orang Nah Survei mengatakan begini Saudaraku Orang yang banyak temen Katanya itu lebih bahagia Daripada orang yang banyak musuh Siapa yang musuhnya banyak Bahagia gak Orang yang suka ngantai orang Suka ngakimin orang Itu banyak musuhnya Hidupnya tidak bahah Celekin terus orang Tapi kalau orang yang banyak temennya Itu lebih bahagia Katanya amin Ya lihat sisi yang baik Ucap syukur Nah ini yang Paulus mau bilang Tuhan mau pelihara kita Dari sisi apa? Rohani kita Supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Tuhan mau pelihara kita Supaya hidup kita tetap sehat Tuhan mau Supaya setiap kita unity Rukun Sama orang di rumah Orang di gereja Jangan orang di kantor Sama tetangga Kita mau rukun Tuhan mau seperti itu Karena Kalau kita hidup rukun Maka Tuhan akan kirim apa? Berkat Ada aliran berkat Dalam hidup kita Yang keempat Iblis maunya kita banyak utang Iblis maunya kita hidup dalam kekurangan Iblis maunya Usaha iblis adalah Kita minta-minta Maling Maling uang orang Korupsi Ambil uang kantor Bohong Untuk ambil uang orang Itu Iblis maunya seperti itu Nah Paulus dia berdoa Tuhan kiranya melepaskan aku Di setiap usaha ijat Termaksudnya Salah keuangan Saudaraku Tuhan mau Supaya saudara Hidup dalam berkat Dan hidup dalam kelimpahan Kalau udah tau Banyak utang tidak bahagia Kenapa terus tambah utang? Nah bicara utang Itu bicara apa saudara? Saya pikir bukan-bukan Bukan mau atau Keinginan utang Perhatikan Itu ada roh jahatnya Orang yang utang Mulanya kecil-kecilan Lama-lama jadi besar-besaran Itu lama lagi hidupnya Selalu mikirnya apa? Duit terus Bagaimana cari duit Untuk bayar utang? Saudaraku Hidup banyak utang Pasti tidak bahagia Masihlah lebih bahagia Hidup tidak ada Masmur 65 Ayat yang keempat Berbahagialah orang yang Engkau pilih Dan yang engkau Suruh mendekat Untuk apa? Diam di pelataranmu Kiranya kami menjadi apa? Katakan kenyang Kenyang dengan apa? Segala yang Baik di rumahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!